hai 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 dalam Sohib Bukhari seorang lelaki yang nabi sangat mencintainya inni lauhib buka sungguh aku mencintaimu bercerita seorang sahabat nabi yang bernama Muad bin Jabal ini adalah seorang lelaki yang nabi sangat mencintainya Hai para sahabat kalau sedang menyampaikan hadith dari nabi ada beliau itu selalu memandang melihat beliau dulu santri dari baginda Rasulullah s.a.w. yang mempunyai tingkat kecerdasan di atas rata-rata Muad bin Jabal sampai-sampai semua orang yang belajar Al-Quran termasuk sanatnya sampai kepada Muad bin Jabal empat orang yang direkomendasi oleh nabi ambillah ilmu Al-Quran dari empat orang diantaranya Muad bin Jabal seorang lelaki yang berperawakan Hai begitu tegap gagah berkulit putih rambutnya begitu indah tetapi mempunyai keistimewaan mendapatkan perhatian khusus dari baginda Rasulullah s.a.w. karena beliau sempat diboncengin diajak naik hewan kendaraan Unta dan dia ada di belakang Rasulullah s.a.w. kemudian nabi bertanya kepada Muad ya Muad hal tadri mahaqullahi ni ibadi apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus dia dapatkan dari hambanya Muad bin Jabal mendapati pertanyaan dari baginda Rasulullah s.a.w. kemudian menjawab Allahu wa rasuluhu a'namu Allah dan Rasulnya dia yang paling tahu tawadu orang yang sangat tawadu orang yang kendati mempunyai keilmuan yang begitu tinggi berada di hadapan gurunya yaitu Nabi Muhammad s.a.w. dia tidak berani gegabah untuk menjawabnya seorang lelaki yang sempat di uji dengan sebuah hadiah dari Umar Ibnu Khattab Umar Ibnu Khattab mengirim seorang budak dan kemudian memberikan 400 dinar berikan kepada Muad bin Jabal Hai boleh dia pakai separuhnya untuk kebutuhannya diberikan 400 dinar kata Umar Ibnu Khattab nanti perhatikan apa yang dilakukan oleh Muad bin Jabal dengan uang hadiah yang ku berikan ini jemaah sekali yang berbahagia begitu sampai diberikan seorang lelaki yang mempunyai pesona akhlak karena belajar langsung dari baginda Rasulullah s.a.w. begitu diberikan hadiah itu dia kemudian membagikan uang itu berikan kepada Fulan bin Fulan berikan kepada Fulan bin Fulan sampai akhirnya istrinya datang mendekatinya Wahai suamiku aku juga termasuk orang yang berhak mendapatkan pemberianmu jemaah dari 400 dinar itu hanya tersisa uang dua dinar dan diberikan kepada istrinya seorang lelaki yang begitu istimewa karena ketika mendapatkan ujian dia selalu berkata bahwa ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin kembali kepada hadis sahib Bukhari sebagai renungan hikmah dari malam ke-10 Ramadan setelah kita mendengar sekelumit tentang pesona akhlak Mu'ad bin Jabal sampai Nabi memberikan sebuah pengakuan A'lamu ummati bilhalali walharami Mu'ad bin Jabal yang paling tahu dari seluruh umatku ini urusan halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal seorang yang paling pandai dalam urusan halal dan haram dia paling tahu jemaah ketika Mu'ad bin Jabal menjawab Allahu wa Rasuluhu A'lamu kemudian Nabi Yuna menjawab bahwa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya an-ya'budulloha wala yusyriku bihi syai'ah hak Allah yang otomatis adalah menjadi kewajiban para hamba adalah dia harus menyembah Allah dan tidak menyukutukannya bahkan dalam hadis lain Nabi Sallallahu alaihi wa sallam memberikan sebuah statement sabda beliau Ubudulloha wala tusyrik bihi syai'ah walau kutikta aw hurrikta sembahlah Allah jangan kau sekutukan dengan sesuatu kendatipun dirimu dipotong-potong Hai kendatipun dirimu dimutilasi jangan pernah menyukutukan Allah walau hurrikta kendatipun dirimu dibakar engkau tidak boleh menyukutukan Allah karena ini menjadi pesan yang begitu kuat dari baginda Rasulullah SAW itu adalah hak Allah maka kita akan ketemu orang-orang yang mengerti agama tetapi kemudian diam dengan sebuah kesalahan dia tidak menggerangkan sebuah semangat Amar Ma'ruf nahi mungkar dari lantaran dia lebih taat kepada manusia dibanding dengan Tuhannya dan santri istana Al-Quran tidak pernah boleh mengkhianati Al-Quran dan sabda baginda Rasulullah SAW dia harus tunduk dan takut kepada Allah Jalla Jalaluh tetapi kalau kepada makhluk bila itu salah maka katakan salah jangan pernah ketakutan untuk menyuarakan kebenaran lalu pertanyaan kedua Muad bin Jabal ditanya ya Muad Allah al-Quran tulah tersebut terima kasih apakah anda tahu hak dari para hamba atas Allah hak apa yang mereka wajib dapatkan dari Allah Jumaat sekarang berbahagia seperti jawaban pertama pertama Mu'ad bin Jabal menjawab Allahu warasuluhu a'lamu Allah dan Rasulnya yang paling tahu kemudian Nabi memberikan jawaban hak Allah hak hamba yang harus dia dapatkan dari Allah adalah anla yu'adzi bahum Allah tidak akan menyiksa hambanya Allah tidak akan menyusahkan hambanya Allah tidak akan memberikan penderitaan kepada hambanya bila hak Allah kau tunaikan mereka menyembah Allah maka hak mereka akan ditunaikan oleh Allah dengan dia Allah tidak akan pernah memberikan siksaan penderitaan dan apapun yang menyulitkan hak Allah harus kita tunaikan maka hak kita pasti akan ditunaikan oleh Allah Wa Jalla Jalalu tidak mungkin dia tidak berlaku adil alaih sallahu biah kamil hakimin mudah-mudahan ini menjadi manfaat Wallahu a'lam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh